Selama ini utang pemerintah menjadi isu yang sangat seksi dan sering dibawa-bawa ke ranah politik. Beberapa pihak berpandangan bahwa jumlah utang pemerintah saat ini sudah mengkhawatirkan dan meragukan kemampuan pemerintah untuk membayarnya. Sekarang ini juga tahun politik, pasti berihal utang luar negeri akan sering dibicarakan. Memangnya berapa sih utang luar negeri Indonesia saat ini? Jangan kaget, ikuti video persembahan dari Dunia Skop berikut ini. Utang Luar Negeri Indonesia Bank Indonesia mencatat nilai utang luar negeri Indonesia mencapai 396,4 miliar dolar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan bisa mencapai sekitar 6.104 triliun pada Juli 2023. Jika dilihat datanya, nilai ini ternyata naik tipis dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 396,3 miliar dolar Amerika Serikat. Namun jika ditarik tahun sebelumnya, dibandingkan dengan Juli 2022, nilai ULN turun 0,9 persen. Jika dilihat dari komponennya, ULN RI salah satunya dibentuk dari ULN pemerintah sebesar 193,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini meningkat 4,1 persen secara year on year lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya, yakni 2,8 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri. Dikatakan oleh Bank Indonesia bahwa penarikan utang itu dilakukan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek pemerintah. Dan menurut mereka, meskipun meningkat, Bank Sentral menilai posisi ULN pemerintah masih di level aman. Karena komposisi ULN-nya didominasi oleh utang tenor jangka panjang dengan porsi 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Itu tadi ULN pemerintah. Nah, selain ULN pemerintah nih, komposisi ULN RI lainnya yaitu ULN swasta yang sebesar 193,9 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini turun 5,9 persen secara year on year lebih dalam dari penurunan bulan sebelumnya yang sebesar 5,8 persen. Kalau kita lihat tenornya, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi 78,1 persen total ULN swasta. Lagi-lagi, nilai ini dianggap BI masih aman ya. Nah, jika dilihat dari berbagai perkembangan tadi, Bank Indonesia sepakat kalau ULN Indonesia masih tetap terkendali. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto yang turun menjadi 29,2 persen dari 29,3 persen pada bulan sebelumnya. Apalagi didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,8 persen dari total ULN. Kenapa Indonesia selalu berhutang? Kenapa sih Indonesia selalu berhutang? Bukan hanya sekarang. Dari dulu Indonesia selalu berhutang. Dan walau bagaimanapun jika dilihat dari nominalnya, besarnya bertambah terus. Mungkin pertanyaannya, kapan lunasnya? Ternyata Indonesia memang menerapkan kebijakan berhutang untuk menumbuhkan perekonomian. Pendapatan negara tidak mencukupi belanja negara yang lebih besar. Berikut ini keterangan dari pihak pemerintah melalui Kemenkau, perihal kebijakan berhutang yang dianut oleh Indonesia. Kami nukil dari laman Kemenkau. Ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat hingga rendahnya daya saing nasional. Inilah yang menjadi dasar pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, di saat pertumbuhan turun, pemerintah mengambil kebijakan ekspansif dengan meningkatkan belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia yang diarahkan pada kegiatan di bidang kesehatan dan pendidikan serta bantuan sosial. Dengan adanya kebijakan yang ekspansif tersebut, sementara penerimaan negara belum dapat menutupi belanja negara, maka terjadi defisit yang utamanya dibiayai melalui utang. Walaupun akhir-akhir ini utang pemerintah meningkat, namun tidak melanggar amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, di mana defisit APBN masih terjaga kurang dari 3% terhadap PDB dan rasio utang kurang dari 60% dari PDB. Amanat dari Undang-Undang tersebut merupakan batasan dalam pengelolaan utang pemerintah yang bertujuan untuk mengantisipasi resiko pemerintah dalam berutang. Negara-negara dengan rasio utang pemerintah terbesar tahun 2022 Saat ini rasio utang Indonesia masih dikisaran 29,2% dari PDB. Batasnya adalah 60% sesuai Undang-Undang. Ternyata negara-negara berikut ini mempunyai utang hingga ratusan persen dari PDB mereka. Dilansir dari dataindonesia.id, Jepang menjadi negara dengan rasio utang pemerintah terbesar di dunia pada tahun 2022. Berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional atau IMF, rasio utang pemerintah Jepang mencapai 261,3% dari produk domestik bruto atau PDB. Meski rasionya sangat besar, kepemilikan utang pemerintah di negeri Sakura dikuasai oleh investor dalam negeri, sehingga relatif aman dari kuncangan eksternal. Bank Sentral Jepang diketahui menguasai 53,34% utang pemerintah. Yunani berada di posisi kedua dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 177,4%. Setelahnya ada Venezuela yang memiliki rasio utang pemerintah sebesar 157,8% terhadap PDB. Rasio utang pemerintah Italia sebesar 144,4% dari PDB. Kemudian, rasio utang pemerintah Amerika Serikat sebesar 121,4% dari PDB. Sementara itu, rasio utang pemerintah Spanyol terhadap PDB sebesar 112%, adapun Perancis memiliki rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 11,7%. Nah itu tadi bedah utang Indonesia saat ini yang jika ditotal, ULN pemerintah dan ULN swasta mencapai 6.104 triliun rupiah pada Juli 2023. Angka utang ini sebentar lagi akan sering disebut-sebut di tahun politik ini. Akan ada banyak pernyataan menyayangkan yang bahkan keluar dari para anggota DPR. Padahal utang tersebut disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI ketika membahas dan menetapkan APBN. Ikut tanda tangan kok pura-pura kaget.